Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 fakta viral tentang seorang imam yang meninggal saat sujud dalam sholat subuh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. 5. Fakta viral imam sholat subuh meninggal saat sujud, diketahui identitasnya. Berikut ini fakta-fakta dibalik peristiwa viral imam sholat subuh dibalik papan meninggal dunia ketika sujud. Kejadian ini pun menjadi pusat perhatian warganet. Langsung saja, berikut ini dibahas fakta dari viral peristiwa imam sholat subuh wafat saat sujud. 1. Terjadi pada awal tahun. Peristiwa viral imam sholat subuh meninggal dunia dilaporkan terjadi pada selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 atau awal tahun. Kejadian ini disebutkan berada di sebuah masjid di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 2. Diketahui identitasnya. Dalam keterangan unggahan video yang viral di lini masa media sosial itu diketahui imam sholat subuh tersebut bernama Haji Andi Syamsul Bahri. Ia merupakan ulama setempat sekaligus pemilik apotek Arif Rahman di Balikpapan Barat. 3. Terekam CCTV. Dalam rekaman video viral yang berasal dari rekaman CCTV itu terlihat Haji Andi sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada rakat pertama sholat subuh. Lalu ketika saat sujud pertama, ia terdiam cukup lama hingga akhirnya terjatuh di atas sajadahnya di depan para makmum dan jamaah sholat subuh. 4. Makmum menggantikan tugas imam. Makmum sholat subuh yang sadar dengan kejadian itu langsung maju dan menggantikan tugas Haji Andi sebagai imam. Disebutkan kejadian berlangsung di Masjid Al-Ulah, Kampung Baru, Balikpapan. 5. Respons Netizen. Video viral yang dibagikan sejumlah akun media sosial ini pun mendapat respons beragam dari netizen. Salah seorang netizen bahkan bersaksi bahwa Haji Andi Rahimahullah adalah orang yang dikenal sangat baik. Beliau memang orangnya baik, anaknya juga ada yang Hafiz Quran. Semoga Allah terima amal ibadah beliau dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin, tulis salah seorang netizen. Cara meninggal yang banyak diirikan oleh orang lain, ungkap warganet lain. Masya Allah semoga kami juga nanti bisa seperti beliau meninggalnya. Respons Netizen yang lainnya. Meninggal dalam keadaan baik, di tempat baik, dan dikenal kebaikannya. Insya Allah Husnul Khotimah. Semoga kita semua juga diwafatkan dalam keadaan seperti itu juga. Imbuh seorang warganet. Gak sadar air mata menetes. Meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Sungguh kepulangan yang diimpikan umat muslim. Semoga kita semua dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Tulis pemilik akun etsulfia asteris 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 di kolom komentar. Innalilahi wainailaihi rojiyun. Semoga Husnul Khotimah. Amin. Tandas et eliaris asteris 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 asteris. Hikmah dibalik fakta viral imam sholat subuh meninggal saat sujud adalah sebagai berikut. 1. Pengingat akan kematian. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Sebagai umat muslim, kita harus selalu siap menghadapinya dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. 2. Keikhlasan dalam beribadah. Imam yang meninggal saat sujud menunjukkan keikhlasan dan kesungguhan dalam beribadah. Ini mengingatkan kita untuk selalu beribadah dengan hati yang ikhlas dan fokus sepenuhnya kepada Allah. 3. Menghargai setiap kesempatan. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap kesempatan yang kita miliki untuk beribadah. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir kita akan datang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. 4. Mengingatkan akan kebesaran Allah, kematian adalah rahasia Allah dan hanya dia yang mengetahui kapan dan bagaimana seseorang akan meninggal. Kejadian ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan bahwa kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan tawakal kepadanya. 5. Menyadarkan akan pentingnya menjaga kesehatan. Kejadian ini juga menyadarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Allah alam bisawaf, itulah 5 fakta tentang imam yang meninggal saat sujud dalam sholat subuh. Semoga kita semua diberikan kematian yang husnul khotimah, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjalankan sholat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi dan cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!